Apakah terdapat perbedaan batas aurat bagi wanita di saat sholat dan saat keluar rumah? Dalam hal ini telapak tangan dan punggung tangan. Pertama, beda. Sholat aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Tangan maksudnya itu baik telapaknya atau punggungnya. Itu tidak termasuk aurat di dalam. Di luar sholat terjadi perbedaan pandangan ulama. Apakah wanita itu harus ditutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya juga? Atau wajah dan tangannya tidak termasuk aurat? Bagi ulama yang memandang bahwa wanita harus menutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya juga, maka tangannya juga ditutup. Bagi ulama yang memandang itu wajib. Maka tidak boleh tangannya. Ada orang pakai cadar kalau dia mengatakan cadar itu wajib. Tangan, matanya, cadarnya sempit. Cuma matanya sedikit saja kelihatan. Tapi punggung tangan yang putih menari-nari. Artinya apa? Dia tidak tutup tangannya. Dan tentu akan menjadi objek penglihatan dari laki-laki. Tapi kalau seandainya dia memandang bahwa wajah dan tangan itu tidak termasuk aurat, maka ketika dia buka tidak berdosa dia. Namun kalau dia tutup lebih baik. Di saat di luar sholat, keluar rumah, dia tutup misalkan pakai model sekarang yang menutup punggungnya. Punggung tangan. Sebenarnya punggung tangan dan telapak tangan itu sama-sama keduanya. Kalau menurut pendapat yang mengatakan wajah dan kafai ini, dua tangan itu tidak menutup aurat, tidak termasuk aurat, maka boleh punggungnya bisa boleh dilihat. Dan tidak perlu ditutup. Tapi, sebagaimana wajah yang menjadi sumber fitnah laki-laki itu lebih baik ditutup, begitu juga dengan tangan. Wallahu'ala. Wajah yang menjadi sumber fitnah.